425 pol amper atau watt atau juga bisa menggunakan yang 47 pol jika kit ampli yang kalian gunakan itu menyarankan tegangan sekitar 47 pol oke guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersamaku di channel DIPA official oke sesuai yang saya janjikan ya di video berikutnya kemarin itu kita bahas mengenai masalah kenapa power ampli rakitan kita itu sering mengalami kerusakan atau jebel berasal pengujian ataupun berasal pemakaian waktu yang tidak terlalu lama oke di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menghitung berapa sih daya maksimal yang dapat dikeluarkan pada sebuah trapo supaya cocok untuk power ampli yang sedang kita rakit nah sebelum lanjut buat teman-teman yang belum subscribe channel DIPA official silahkan subscribe terlebih dahulu dan kalau boleh sih kalian bisa juga request ya video apa selanjutnya yang akan kita buat dan itu kita akan lakukan nah berbicara tentang trapo merupakan trapo ini adalah jantung dari sebuah power ampli ya karena dengan adanya trapo maka supply daya itu ditentukan dari kualitas serta kemampuan kemampuan trapo itu sendiri ini saya contohkan ini adalah trapo CT 3 ampere ya guys ini bisa dilihat 12 6 CT 6 12 nah benang ini merupakan trapo banci atau tidak murni ya jadi dia kecil seperti ini oke yang kedua ini juga sama ya ini mereknya Sunlin malahan lucu namanya Sunlin ini juga tidak murni ya dan ini sekitar 2 ampere juga kecil oke nah setelah kita lihat itu merupakan karakter dari trapo yang akan digunakan pada power ampli raketan kita ada pun yaitu CT ya trapo CT dan berikut ini saya akan tunjukkan sedikit hitungan bagaimana cara menentukan kit power serta trapo yang akan digunakan oke guys ya dan ini bisa dilihat teman-teman yang bisa dilihat disini nah ini ini dia disini jika kita menggunakan kit ampli 400 watt berapa ampere trapo yang disarankan disini ada daftar trapo CT ini adalah perhitungan dimana rumus menghitung daya yaitu tegangan kali arus yang tertera ya kan jadi ini adalah perkalian hasil tegangan dan kali arus yang tertera berapa ampere ke hadiah arus yang mengalir berapa ampere ke hadiah dan ini adalah hasilnya bisa dilihat ya guys ini adalah hasilnya teman-teman bisa lihat jika kit ampli 400 watt berapakah ampere trapo yang disarankan disini ya jika teman-teman menggunakan tegangan pada trapo pada ampli kalian itu adalah sekitar tegangannya 24 pol maka teman-teman bisa menggunakan yang atas ya 24 pol kali 5 ampere 120 watt jadi dia hanya mampu 120 watt atau jika tegangan pada ampli kalian itu ya sekitar disarankan adalah 32 pol teman-teman bisa menggunakan 32 pol 5 ampere ya sekitar 160 pol ampere atau watt dan jika teman-teman disarankan ampli itu adalah sekitar 45 pol DC maka teman-teman bisa menggunakan tegangan 450 DC kali 5 ampere ya jadi dia bertotal sekitar 225 pol ampere atau watt atau juga bisa menggunakan yang 47 pol jika kit ampli yang kalian gunakan itu menyarankan tegangan sekitar 47 pol dikali 5 ampere dan hasil ada 235 pol ampere atau watt teman-teman harus menggunakan rekomendasi menggunakan dioda kiprok sekitar 10 ampere untuk mengantisipasi terjadinya trouble atau shoot oke ya guys untuk yang 10 ampere teman-teman bisa menggunakan dioda kiprok sekitar 20 ampere atau 35 ampere dan yang untuk yang 20 ampere teman-teman bisa menggunakan dioda kiprok sekitar 35 ampere nah jadi ini adalah referensi buat teman-teman yang akan merakit power ampli untuk teman-teman yang merasa masih kurang jelas silahkan tanya melalui WA ya whatsapp saya dan kita akan bahas bersama dan yang untuk rekomendasi yang seperti yang pertama tadi saya sampaikan ya kalau jika teman-teman mempunyai power ampli stereo 400 watt dengan tegangan disarankan 30-20 maka dapat menggunakan sekitar ini bisa jadi referensi ya ini bisa jadi yang ini yang 32 kali 100 kali 5 ampere sorry yang 32 pol kali 5 ampere jadi 160 watt karena 400 watt stereo itu dibagi dua ya guys ya channel kanan kiri jadi 200 sekitar 200 200 200 sementingan 400 jika tegangan yang diasarankan adalah 24 pol maka bisa menggunakan yang 5 ampere 120 watt maksimal jika 32 pol maka yang harus maksimal adalah sekitar 160 pol ampere atau watt nah semoga ya video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang belum menjelas silahkan ditanyakan supaya kita bahas bersama dan tidak ada kegelirian semoga video ini bermanfaat sampai jumpa pada video-video lainnya hanya di channel di Paupe Siap Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye-bye